Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan kita nge-update hot issue lagi. Sekarang lagi ribut atau lagi viral tentang rangka esafnya Honda yang bener-bener jadi pemberitaan yang sangat menarik perhatian. Nah, dari isu tersebut, kali ini kita bakal sampaikan sesuatu hal yang sangat menarik pastinya dan ini menjadi informasi yang kemungkinan besar akan dipertimbangkan oleh kalian semua yang menonton video ini kira-kira kalian tepatnya akan membeli motor apa. Kita juga tahu bahwa sekarang itu udah zamannya elektrifikasi dari sisi kendaraan ya kita tahu memang mobil listrik, sorry motor listrik itu termasuk mobil listrik ya itu bener-bener memiliki keunggulan dari sisi value for money dan dari sisi kehematannya untuk segala hal mulai dari bahan bakarnya nggak ada lalu kemudian after sales-nya atau perawatannya yang super duper murah lalu kemudian kepraktisan lainnya. Nah, yang kali ini akan kita bahas adalah Zuzu Smooth atau Smooth Zuzu Z ya Z bukan S Zuzu Zuzu bukan susu Zuzu ya Kita bahas kali ini adalah Smooth Zuzu yang menjadi motor listrik primadona yang harusnya menjadi salah satu pilihan terbaik buat kalian yang membutuhkan kendaraan roda 2 untuk daily use dalam kota yang jaraknya nggak jauh-jauh amat Nah, kita bahas motor yang super menarik ini apalagi harganya itu cuma belasan juta Kalau nggak salah cuma 13 jutaan apalagi dapat subsidi dan pajaknya itu kalau nggak salah 0 rupiah Kalian cuman bayar yang lain-lain Kalau nggak salah ya, itu disampaikan oleh beberapa reviewer yang lain Nah, kita bahas motor ini berdasarkan release yang disampaikan oleh website otoasia.com Otoasia.com Jakarta menyampaikan bahwa PT Smart Motor Indonesia atau SMI memperkenalkan Smooth Zuzu yang merupakan sebuah kendaraan bertenaga listrik yang berjenis skutik Ia memiliki desain retro yang dipadukan dengan sentuhan modern seperti lampu LED dan speedometer digital dan soal harga, Smooth Zuzu dibantrol dengan harga motor yang sangat ampuh terjangkau Salah satu hal yang paling menarik memang dari motor ini kalau kita lihat adalah tampilannya yang retro Kita tahu bahwa Vespa itu terkenal sebagai produsen skutik yang senang memproduksi motor-motor yang tampilannya retro Dari dulu sampai sekarang itu selalu desainnya kayak keong gitu atau kayak bebek bener-bener kayak bebek Dan itu menarik sampai sekarang Nah, termasuk si Zuzu ini Zuzu mengambil desain yang kurang lebih mirip sama Vespa Dan untuk harganya memang sangat ampuh terjangkau Seperti yang kita sampaikan tadi itu hanya belasan juta Bosa, luar biasa Namun dengan harga motor yang masih terjangkau Kamu bisa mendapatkan peluang skutik bertenaga listrik yang ramah lingkungan dengan baterai Tidak perlu diisi daya Karena memiliki sistem tukar tambah baterai Atau sistem tukar baterai sehingga lebih praktis dan nggak ngerepotin penggunanya Yes Bayangin, coba kalau misalkan kalian di pom bensin ya Kalian masih menggunakan motor biasa Motor biasa kalian ngisi Anggaplah 10.000-20.000 sekarang udah 2 liter 2 liter kalian pakai palingnya sekitar 2-3 hari Kurang lebih tergantung intensitas penggunaan motor kalian Nah, dengan mengisi bahan bakar bensin opetalite pun Kalian mesti ngantri Biasanya ngantri di SPBO Apalagi ngisinya per talit Kalau kalian ngisi per tamak semua nggak ngantri Tapi ya boncos juga di dompetnya kan Nah, kalian ngantri Habis itu dipakai cuma sehari 2 hari Ya udah habis Nah, ini Zuzu Kalian nggak perlu ngantri terlalu panjang Apalagi sekarang penggunanya masih rada kurang ya Kalian tinggal datang ke charging station-nya Atau ke tempat penukaran baterainya Langsung copot baterainya Tukar ramah baterai yang ada di motor Zuzu kalian Yang lagi lowbat Udah langsung riding lagi Gas lagi Pokoknya sangat amat praktis Dan pastinya sangat amat memudahkan Nah, tentang Zuzu smooth Atau smooth Zuzu Dari segi spesifikasi berdasarkan kelebihatan kurangannya Dan beberapa Dan berapa harga motor yang harus tebus Untuk membawa pulang Zuzu Ini yang Apa Yang akan dibahas dalam ulasan kali ini Nah, untuk Zuzu itu dijual dengan harga yang sangat terjangkau ya Untuk harga on the road-nya Jawabannya Tabek masih di bawah 25 jutaan Dan pastinya harga yang Ramah di kantong membuatnya menjadi Membuatnya menjadi sangat amat menarik Untuk dibeli oleh orang Indonesia Bahkan Untuk beberapa motor Zuzu itu Ada yang dihargai di angka 19,9 juta Untuk harga OTR-nya Atau on the road-nya Nah, memang Di rilis ini disampaikan bahwa harganya 19 jutaan Tapi dengan adanya subsidi Motor ini bahkan kalau nggak salah Teman saya di Makassar baru-baru beli Itu harganya kurang lebih 13-14 jutaan 13 juta itu Seharga apa ya Vega Air kali ya Vega Air bahkan lebih Masih lebih mahal ya Dari harga Zuzu Smooth ini Kalau cuma 13 jutaan Pertama belinya murah Yang kedua adalah Pengeluaran-pengeluaran kita Pada saat setelah kita beli motor ini Juga pastinya Sangat amat murah Jadi itu pastinya akan sangat amat menarik Nah Untuk Smooth Zeri Zuzu Menawarkan konggulan seperti kecepatan maksimal Di angka 60 km per jam Dengan estimasi jarak tempuh 60 km Berarti ya 60 km per jam Dengan jarak tempuh 60 km Kalau misalkan rumah kita Ketempat kerja itu jaraknya Sekitar Paling jauh kali ya 20 km ya Rata-rata Pulang balik Berarti kita cuma butuh 40 km Ya anggaplah kita Apa Berpindah tempat sedikit Itu bisa Oke lah 60 km per jam Atau 60 km jarak tempuh Itu menurut saya Udah sangat cukup Apalagi kalau misalkan Baterainya itu Swapable Atau removable Itu bisa diganti langsung Di charging station Otomatis dalam satu hari Kita bisa menjangkau ya Kurang lebih di angka 60 kali 2 120 km Tapi kalau misalkan Kalian penggunaannya Cuman rumah kantor Rumah kantor Yaudah Kalian pakai keluar Sampai Kalian pakai kantor Atau ke mal Habis itu pulang Dicas lagi Yaudah Pokoknya Sangat amat ciamik Dan praktis Untuk penggunaannya Keunikan dari baterai ini Tidak perlu diisi ulang Melainkan Penggunanya harus perlu Hanya perlu menukar Baterai di Lapu Banyak banget Sekarang udah 800 titik Swap point yang tersebar Di jaringan Alphamidi Dan Alphamart Dan Shell Di area Jabodetabek Sekarang di Jabodetabek Untuk sekarang sebenarnya Bukan cuma di Jabodetabek Di beberapa daerah lain Juga udah tersedia Untuk baterai Swap Daripada motor-motor listrik Apalagi di Alphamart Dengan Alphamidi Ini harusnya Memang menjadi peluang besar Buat Apa Mini market Seperti itu Untuk memasarkan Atau Menyediakan Baterai swap Daripada motor-motor listrik Karena itu Akan sangat membantu Buat orang-orang yang Menggunakan motor listrik Apalagi motor-motor Sejenis ini Itu paling Menguntungkan Dipakai oleh Taksi online Karena pasti Hematnya dimana-mana Apalagi kalau udah Baterainya menjamur Juga pasti sangat mudah Untuk dipergunakan Smooth Susu memiliki Desain yang Menggabungkan elemen Retro dan modern Pastinya Sepertinya kita sampaikan Di awal Namun perlu diperhatikan Bahwa ketersediaan Swap point Ini belum merata Di seluruh wilayah Indonesia Hal ini akan menyulitkan Untuk kalian yang Berada di luar Jabodetabek Ya Segera Saya yakin sih ya Dengan angka penjualan Motor ini yang terus berkembang Terus rame Pastinya akan Mendukung juga Untuk infrastrukturnya Mulai dari Charging stationnya Atau tempat Buat penggantian Baterainya juga Pastinya akan Dibikin lebih rame lagi Smooth Susu Memiliki ukuran panjang 1,7 meter Lebarnya 650 mm Dan Tingginya 1,1 meter Skotik ini Menyerupai Vespa Motor listrik Dengan jenis DC Brushless Yang memiliki Daya sebesar 1500 Watt Nice Klaimnya motor ini Bisa digunakan Untuk 60 km Dan baterai yang Digunakan Memiliki kapasitas 64 volt 64 volt Wah luar biasa Smooth Susu Mampu menahan Beban hingga 150 kg Saya beratnya 85 kg Kalau 82 x 8 1660 Waduh Hmm Over ya Kalau kayak Dua orang kayak saya Aduh kesian motornya Hmm Oke Dan dilengkapi dengan Suspensi hidrolik Di bagian depan Dan belakang Dan band depannya Digunakan memiliki Ukuran 90 90 x 90 Ring 12 Sementara untuk yang belakang 110 x 70 Ring 12 Sistem pengeramannya Sudah lengkapi dengan Cakram di bagian Depan belakang Wah Cakram depan belakang Bos Cakel Kecepatan maksimumnya Itu mencapai 60 km per jam Dan Kalau gak salah Itu ada Tiga mode Ada yang Eco Ada yang normal Ada yang sport Eco itu 40 km per jam Lebih jauh Pasti jarak tempunya Normal itu 50 km per jam Dan Sport 60 km per jam Tersedia dalam 5 varian warna Ada yang warna putih Ada yang warna biru Muda Kuning Dan Tosca Semua lampu Menggunakan teknologi LED Wah Cakep Sebagian tambahan Sebagian tambahan Unik Untuk smooth Menambahkan Aksen garis LED Di sekitarnya Waduh Bos Bos Ini tentu menjadi Pilihan yang Pastinya akan Sangat menarik Buat kalian yang Kepengen motor Yang hematnya Luar biasanya Harganya pun Murah Karena setau saya Motor Matic Sekarang gak ada Yang di bawah 20 jutaan Kalau gak salah Koreksi Kalau saya keliru Nah Buat kalian semua Menurut kalian Seperti apa sih Zuzu smooth Atau smooth Zuzu ini Apakah motor ini Menjadi wishlist kalian Atau akan menjadi Motor yang akan Kalian beli Dalam waktu dekat Dan menurut kalian Apakah motor ini Worth it Untuk dipakai Daily use Dalam kota Untuk durabilitas Durability Atau Penggunaan Dalam jangka Waktu yang lama Seperti apa Tuliskan di kolom komentar Yang ada di bawah Itu yang bisa kita share Kali ini Kalau ada yang keliru Dan salah Mohon dimaafkan Dan mohon kita Dikoreksi di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye bye Selamat menikmati